Harap dipahami bahwa informasi yang kami berikan disini hanya untuk pengetahuan. Kami tidak pernah menyarankan untuk berburu jamur kecuali Anda memiliki pengalaman. Jangan pernah mengonsumsi jamur apapun kecuali Anda yakin dengan identitas. Sebenarnya jamurnya itu bukan untuk dimakan ya, tapi untuk di... Halo Cumi Cumi, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah hari ini gue mau ke suatu tempat kurang tahu ya namanya apa, lupa. Nanti Pak Su yang kasih tahu. Jadi kita mau berburu jamur. Tentu saja bukan jamur kulit atau jamur kaki. Kalau kalian mau cari di tempat tersebut, kita harus siap-siap pakai shawl. Jangan lupa juga pakai jaket karena tempatnya akan dingin sekali. Terus jangan lupa juga pakai sepatu yang bergerigi sedikit ya. Jadi biar nggak licin. Gitu. Sekarang kita capcus. Adopo. Jangan lupa juga pakai sarung tangan ya. Biar tangannya nggak beku kedinginan. Halo Cumi Cumi. Sekarang lagi 9 derajat. Jadi dingin banget. Jadi gimana? Masih Marsilil. Kedinginan nggak? Iya, kedinginan. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 1,5 jam dengan mobil. Kita berangkat sekitar jam 10 pagi. Jadi kira-kira di sana sampai jam 12. Karena sempat nyasar juga sih. Sambil di jalan, kita bisa lihat pemandangan kebun anggur. Masih setengah jalan. Nah, di sini kita bisa lihat sapi juga. Mereka dibiarkan bebas di jalan. Kalau kata paksu sih, sapinya sih nggak bakal kabur ya. Dia harus sudah tahu siapa pemiliknya. Jadi dia pasti akan balik ke rumah. Mungkin lain cerita kalau sapinya ada di Indonesia ya. Sendal jepit aja bisa hilang. Apalagi sapi. Pratomanyo adalah pegunungan yang memiliki sungai Arno di kedua sisinya. Di barat adalah Waldrano Atas. Dan di timur adalah Kasentino. Pratomanyo terletak di barat laut kota Arezzo, di Tuskani, Italia. Nah, ini kita udah sampai. Jadi kita jalan lurus aja sampai ke depan situ. Nanti akan ada rumput-rumput. Dan di sekitaran rumput itu tumbuh jamurnya. Yuk, kita lihat. Halo, Cumi-Cumi. Kita udah sampai. Namanya tempatnya di Pratomanyo. Di Pratomanyo. Dingin banget. Sekarang 4 derajat aja. Dan ada angin juga. Aduh, makin dingin deh. Di Pratomanyo puncak tertingginya memiliki ketinggian 1.592 meter. Nah, ini ketemu jamur nih gue. Tapi Pak Su bilang bukan yang ini. Dia maunya yang seperti ini. Tapi yang ujungnya lancip. Jadi bukan yang seperti itu. Ya, dibuang lagi deh sama dia. Sekarang kita berada di ketinggian 1.300 meter dari permukaan air laut. Biasanya jamur ini hanya ada di bulan Oktober. Sekarang waktunya jam makan siang. Sekitar jam 1.00. Kita isi perut dulu ya. Karena dingin banget. Jadi cepet lapar. Ya, hari ini ternyata kita gagal. Mendapatkan jamurnya. Sebenarnya jamurnya itu bukan untuk dimakan ya. Tapi untuk di... Agak ada sedikit... Jadi, karena cuacanya terlalu cerah. Dan hari sebelumnya seharusnya hujan dulu. Baru cerah. Itu kemungkinan besar baru ada jamur tersebut. Jadi, next time lah ya. Gue kasih lihat kayak gimana jamurnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah. Ciao, ciao. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Ending yang sangat membagongkan. Tapi tunggu dulu cumi-cumi. Karena pastinya channel Telmo itu Teli. Tim yang beranggotakan satu orang saja. Dan tersebar di seluruh dunia. Pastinya akan mengupas tuntas semuanya tentang si jamur ini. Jadi, nama jamur ini aslinya adalah Psilocybe semilanciata. Maaf, itu pengejaannya orang Bekasi. Jadi, kalau misalnya mau denger dari mbak Google, ini. Psilocybe semilanciata. Atau disebut juga dengan Italian halusinogenik mushroom. Ada sekitar 200 barietas jamur halusinogen di seluruh dunia. Psilocybe semilanciata dapat ditemukan di daerah berumput di pegunungan Alpen dan Tuscan Emilian Apenheims. Jamur ini adalah jamur halusinogen yang mengandung psilocybin. Lalu, apa itu psilocybin? Adalah senyawa prodrag, psikedelik alami. Jadi, psilocybin memasuki sistem sarah pusat, lalu mengganggu dan menekan kerja otak dan tubuh. Ketika jamur yang mengandung psilocybin dikonsumsi akan mengaktifkan reseptor serotononin di tempat serotononin. Jamur ini adalah yang paling dikenal dan dikonsumsi paling banyak, karena diperkenalkan dari kaum hipis dari tahun 60-an di Amerika dan di dunia. Lalu, apa gejalanya setelah mengkonsumsi jamur ini? Gejala yang muncul dalam satu jam yaitu perasaan senang. Ya, senang meskipun dolar di Youtube nggak naik-naik. Halusinasi dan waktu ruang berubah dan merasa hidup dalam mimpi. Gejala lainnya adalah agitasi, jantung berdebar sangat cepat, kelebaran pupil mata, cemas, kemerahan pada kulit, dan demam. Okejumi, sekian dulu. Karena terbatasnya waktu dan tempat, maka kita sudahi dulu. Alora, ciao-ciao, ala prossima! Selamat menikmati!